Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai konsep gerak lurus beraturan bersama kakak-kakak dari Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, aku Kak Devi. Aku Kak Rizka. Dan aku Kak Mada. Di mana kompetensi dasar atau KD yang digunakan pada materi gerak lurus peraturan kali ini yaitu KD 3.3 menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Indikatornya itu menjelaskan besaran-besaran fisis pada GLB kemudian menjelaskan hubungan antar besaran-besaran fisis pada GLB dan menjelaskan konsep GLB. Pernahkah kamu naik kereta api? Mengapa waktu berangkat dan sampai saat naik kereta api selalu sesuai jadwal? Hmm, kenapa ya? Tahukah kamu? Ternyata kereta api menggunakan konsep fisikal loh. Yuk, simak penjelasan berikut. Gerak lurus beraturan atau GLB Dalam GLB, kita mengenal konsep kecepatan dan kelajuan di mana kecepatan menyatakan seberapa jauh benda berpindah dalam satu-satuan waktu sedangkan kelajuan menyatakan seberapa jauh benda itu menempuh jarak dalam satu-satuan waktu. Lalu, apa perbedaannya? Misalkan pada gambar ini, benda bergerak dari A ke B menempuh jarak 40 meter dalam waktu 10 detik. Kemudian, dari B ke C menempuh jarak 60 meter dalam waktu 10 detik juga. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa benda tersebut telah menempuh jarak 40 meter ditambah 60 meter, yaitu 100 meter. Dan dalam waktu 10 detik ditambah 10 detik, yaitu 20 detik. Maka, dapat kita katakan bahwa kelajuan benda tersebut adalah 5 meter per detik. Kemudian, kita lihat perpindahan benda dari titik A ke titik C, yaitu 60 meter dikurang 40 meter sama dengan 20 meter. Dan dalam waktu 10 detik ditambah 10 detik sama dengan 20 detik. Sehingga, dapat kita katakan bahwa kecepatan benda adalah 1 meter per detik. Dari sini terlihat jelas perbedaannya, di mana pada kelajuan yang kita lihat itu adalah jarak tempuh bendanya, sedangkan pada kecepatan yang kita lihat adalah perpindahannya. Atau bisa juga dengan memperhitungkan keadaan awal dan keadaan akhir benda tersebut. Gerak pada kereta api merupakan gerak lurus satu arah, sehingga kecepatan dan kelajuannya dianggap sama. Pada gambar ini, benda bergerak dari titik A ke titik B menempuh jarak 30 meter dalam waktu 5 detik. Kemudian, bergerak lagi dari titik B ke titik C menempuh jarak 30 meter dalam waktu 5 detik juga. Sehingga, kecepatan benda tersebut adalah 6 meter per detik. Kemudian, hubungan antar besaran-besaran visis pada gerak lurus beraturan. Yang pertama, terlihat grafik hubungan antar jarak terhadap waktu, di mana hubungan keduanya adalah berbanding lurus. Artinya, ketika bertambahnya jarak, maka waktu tempuhnya juga ikut bertambah. Selanjutnya, hubungan antara kecepatan terhadap waktu tempuhnya ditunjukkan pada grafik V terhadap T, di mana berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa setiap kali benda mengalami pertambahan waktu tempuh, kecepatannya tidak berubah atau disebut konstan. Dan yang terakhir adalah hubungan percepatan terhadap waktu tempuhnya ditunjukkan pada grafik A terhadap T, di mana berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa setiap kali benda mengalami pertambahan waktu tempuhnya, maka percepatan benda tersebut tetap, yaitu 0. Berarti, pada gerak kereta api, kecepatan dan kelajiannya sama. Dan kecepatan sama dengan jarak atau perbedahan dibagi waktu. Benar sekali. Dalam fisika, dikenal dengan rumus S sama dengan V dibagi T, di mana S itu adalah jarak benda, V itu adalah kecepatan bendanya, dan T adalah waktu tempuh benda tersebut. Dan jangan lupa bahwa kecepatan pada GLB adalah konstan, serta percepatannya 0, karena pada GLB tidak mengalami perubahan kecepatan. Oh, ternyata kecepatan kereta api adalah konstan, di mana percepatannya 0. Sehingga kereta api tidak sampai lebih cepat atau lebih lambat dari jadwal yang telah ditentukan. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, pada GLB terdapat tiga besaran fisis, yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Yang kedua, kecepatan berbanding lurus dengan jarak dan berbanding terbalik dengan waktu tempuhnya. Yang ketiga, pada GLB kecepatannya konstan, sehingga benda tidak mengalami percepatan atau percepatannya 0. Halo semuanya, itulah tadi penjelasan mengenai gerak lurus beraturan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.